Selamat datang di Ngoral, Ngobrol Viral Jadi insya Allah ya kita bakal tayang terus nih ngoral, ngobrol viral Kita bakal bahas yang viral-viral Yang viral-viral Cuma jangan yang terlalu berat dulu nih Jadi buat di episode awal Karena sebelumnya gue pernah bikin Youtube juga namanya ngusik Ngobrol asik Cuma viewersnya gak terlalu asik Sekarang ngoral Ngobrol viral, ya ngobrol viral lah Gak usah, yang penting ada yang nonton aja dulu Nah ini bahas yang ringan-ringan aja nih Yang lagi rame-rame tentang yang viral tuh Yang ringan itu penyiraman novel Baswedan Enggak, ringan dong itu, bahasannya Ini ringan kan? Kenapa? Hukuman yang nyiram ringan Yang nyiramnya juga ringan tangan Nih kita masih ngebahas hal yang masih mengganggu di pikiran kita sih Karena kayak masyarakat juga ada yang pro dan kontra Ada yang seneng, ada yang kesel Ada yang biasa aja macem-macem lah Betul Kita bakal bahas kekei Nah jadi Video klipnya yang aku bukan boneka Betul Jadi kan dia tuh sempet ngalahin Collabnya BLACKPINK sama Lady Gaga Lady Gaga Gila Gila Kok Lady Gaga sama BLACKPINK udah collab Mencah kalah Maka kayaknya Itu apa ya? Ngasih bisa sih buat alasan digital marketingnya Lady Gaga sama BLACKPINK Kata, udah nih gak apa-apa kita kalah lawan kita bukan manusia Ayo coba kita mulai jelasin lagunya atau segala macem seluk beluk tentang kekei bukan boneka Dari judulnya itu kekei bukan boneka Kalo gue sih setuju sama judulnya kan Selain kekei bukan penyanyi juga bukan model juga Bukan boneka ya emang bukan boneka Iya iya emang Gak ada boneka yang kayak dia kan Kalo boneka kayak dia siapa yang mau beli Berarti judulnya oke ya? Oke, sebetulnya gak ada salah kan sama statement dia emang bener Tapi gue kayak ini loh Nonton Toy Story kan begitu kalo boneka emang lucu-lucu Lucu-lucu Gkemesin gitu kan Kalo Toy Story mungkin denger lagunya kekei Dia agak kesindir juga Hanya kenapa gue disamain sama kekei Mungkin dia bakal bikin lagu boneka bukan kekei gitu kan Enak juga follownya Masa gak di-subscribe sih ilah Menit awal udah pecah Channelnya apip-subscribe kan Aku bukan boneka pon Apa-apa lagi yang seru? Komentar netizen pon Eh gue yang baca tuh komentarnya ada Katanya ini lah coba search lagu kekei ini Coba lo searching di youtube lagu PKI Maksudnya gimana? Coba searching lagu PKI di youtube Ini lagu kekei keluar urutan nomor 5 Maksudnya Kok bisa ya deh kita searching lagu PKI keluarnya lagu KKI Gue juga bingung Gue coba tuh beneran Ada beneran Coba buat yang gak percaya nih lo search di youtube lagu PKI Muncul tuh di nomor keempat sampai kelima ya Ini gue curiga kayaknya emang di dalemnya mengandung unsur pemberontakan Coba kalo menurut gue lagu kekei itu lagu ini pon Sarkas Sarkas Kan ada yang bilang di komen juga ada yang bilang lagunya lagu anak-anak Musiknya musik anak muda yang nyanyi bude-bude Emang netizen nih ya terserah lah itu kan terserah kalian lah Ya mau ngata-ngatain terserah ya mau support terserah kita mau bebas aja dah Cuma nih lagu PKI bukan cerita aja Kalo menurut gue lagu aku bukan boneka itu lagu sarkas Karena pas di liriknya ada gitu kan Aku bukan bonekamu bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu Maksudnya itu sarkas ke pemerintah Enggak, dia tuh gak mau disuruh-suruh kayak Ya lu jadi pemimpin, pemimpin sesuatu negara bahkan Jangan mau disuruh-suruh sama yang daleman-daleman elu gitu kan Ah lu memang anti-regimennya itu kayaknya Memang betamburan, cocok lagi betamburan ya Ya itu bisa lagu PKI gimana, sarkas deh Ya gue juga bingung kenapa bisa Cuman kan dilihat nih viewersnya bisa sampe 30 juta Pantesan aja selama ini orang pada heboh kan kebangkitan PKI Kayaknya yang nonton PKI Masih banyak ya PKI, tuh ada 30-an juta loh Gile Dan ini di unsur-unsur lirik-liriknya si KK pon Ini kan ada dua cowok Jepang itu kan Kenapa gue bilang itu lagu pemberontakan Dia buat sarkas emang Jadi pas itu KK lagi turun Dia giniin cowok Jepangnya dua-duanya nih Hanya settingan, didorong tuh cowok Jepangnya Itu mengandung makna tersendiri juga Artinya, sono lu tenaga-tenaga asing, sono lu Tenaga kerja asing, sono lu Ini Indonesia lu Ini Indonesia Gak boleh Lu kebijakan regime ini lagi yang lu bahas Enggak, itu bener-bener yang komunis Maksudnya sama rata gitu Kita harus mainin Indonesia sendiri Paham-paham komunis lu kayaknya Harus sama rata Gila, gila unsur-unsurnya Lady Gaga sama si itu dimana itu pun Video klipnya itu Gue sih gak tau ya Cuman Si KK bisa trending syutingnya di food court Food court itu juga kayaknya nyewanya Bayar 150 preman setempat Bang, misi bang, mau syuting gitu Gak bayar Lady Gaga breaking kayaknya syutingnya berjuta-juta ya Bener, konsepnya dari awal-awal Serius, ini mah di food court Ada ini lagi apa Tukang sosis bakar tutup Ada setem sosis bakar tapi tutup Gak jualan Tuh gue Kenapa? Gua juga bingung Tau gua ada alesannya Kenapa si KK itu syutingnya di Ada tempat-tempat kayak UMKM gitu kan Sosis, segala macem Ya dia membantu penjualan sosis Tapi kan tuh tempatnya tutup Iya, maksudnya gini Dia secara gak langsung tuh Berapa juta orang, 38 juta orang Liat tuh ada tukang sosis Jadi lu gak tau kan Berapa tingkat penjualan sosis Ketika video KK itu muncul kan Gak tau lu Berapa tinggi? Menurun Orang jadi ngebade enek Jadi ngebayangin Nungguin sosis di gulung Sambal denger lagunya KK Kayak Ini takutnya gak rasa jadi sendal jepit Sosis ini Sualo di gulung nih Gitu bon Tapi juga KK kena masalah nih Karena lagu ini Dia yang di Di, apa di Komplain dengan nama Rini Rini Sebenernya bukan nama Rini Bukan nama Rini Bihak labelnya Rini Anggep kagunya mirip Tuh di plug Oh menurut lu gimana? Ya kan si labelnya Rini Yang udah gak ada kerja sama-sama Rini Pokoknya kita Lumayan panjang lah ceritanya Kayak gimana Cuma Ya kalo Rini Yang nyanyiin lagu aku bukan boneka sih masih cocok Masih cocok Rini ya cakep lah Walaupun sekarang udah gak tau lagi ngapain Maksudnya Nyanyi dimana Gak tau Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Tapi masih cakepnya buat jadi boneka Rini mah bondol Gitu bon Masih cakep Masih Ya KK nya juga bondol Gigi nya Tapi Tapi kalo kita runtutin mah Kalo kita runtutin tuh Dari judul lagu Dari lirik-lirik Ya bener-bener kayak emang melakukan pergerakan loh Si KK loh Kayak Menurut gua tuh KK Ada unsur yang terkandung Tapi orang-orang gak sadar Kayak ngertik pemerintah Lagu kayak gitu Iya gak sadar Nah Gue lebih curiga nih Si KK aktifis Dia aktifis Bentar lagi ngilang kayaknya Dih ngelakuin aksi-aksi kan Aksi-aksi Ada yang aksi kamisan Dih gak dateng hari kamis Datengnya juga Kelewat 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 ya Aksinya juga Aksinya unjuk gigi Bagus KK Bagus KK Iya nih Tapi emang orang pada gak nyadar kan KK ini bawa musik baru gitu Betul Musiknya bisa jadi nih Jadi tren baru kan Tradisional Indonesian EDM ya Tuh genre Genre baru lu IDM Indonesia nih Gukil Gak nyadakan lu nanti kalo KKI manggung di DWP Ditaronya di akhir-akhir kan Oh paling terakhir tuh Mas penonton udah pulang Gak nyadakan lu Gak nyadakan lu Gak nyadakan lu Tuh orang luar negeri Go internasional Bagian emang musiknya tuh kayak musik-musik apa ya Kayak Kampina kan Eskrim Kampina Musik-musik yang Emang jingle susu murni Tuh lagu-lagu cocok yang buat Lu tau gak kayak odong-odong dinaikin anak kecil Gitu kan Mas lain anak kecil Mau gak kalo lagunya lagu KKI naik odong-odong Jadi anak kecil baru nangis-nangis tuh Oh yang kita kelupaan gini Si KK itu Ada unsur-unsur kebudayaan juga Puan Maksudnya kayak Dia naik beca Gitu kan Dia pending-pending lagunya naik beca Gitu kan Berarti kayak Dia udah ngingetin Tukang beca sekarang masih ada Gitu kan Walaupun perkembangan zaman udah Maju banget Maju ada yang online-online Tolonglah Hargain tukang beca Cuma gue ngeliatnya gak kayak Jadi tukang beca Ngebawa penumpang nih Maksudnya Kayak tukang beca Bawa bawang dua kilo Kayak bawang dua karung nih Kiki Malah bajunya merah-merah Kayak bawang merah Bawang merah kalo diiris Kita keluar air mata Bepedih itu KK gak perlu diiris Keluar air mata Cuman gitu Puan Ini ada yang komen Namanya Nyawa Taruhannya 1 jam yang lalu Barusan Puan Gue capture Nanti diinsert Komennya gini Gue seumur hidup Nyobain bikin konten Apapun dengan segenap hati gue Seluruh kemampuan gue Segala peralatan yang gue punya Meskipun ala kadarnya Dapet seribu like aja udah Alhamdulillah Lah ini trending malah enak-enak Nunggu viewers nambah Nunggu like nambah Nunggu subscriber nambah Semoga Semoga Posisi gue Bakal diposisi kayak dia Ya Allah Amin Info penting Siapapun yang baca komen ini Bantu subscribe channel Namanya Dery Yazid Official Agar kakak saya bisa membiayai keuangan sekolah saya Sedih ya Sedih sedih Gitu gitu Dan subscribe Tolong lu padahal nonton Subscribe nih apa tadi Dery Dery Yazid Official Dery Yazid Official Biar bisa biayain sekolah anak Adeknya Tolong lu Lu subscribe Dery Yazid Official Okay Biar adeknya bisa sekolah Ini gue sekalian ngomong sama siapa Panadim Panadim Menteri Panadim Tolong lah Panadim Nih adeknya Dery Sekolahnya digratisin Kalau nggak bantu channelnya di subscribe juga Subscribe juga di channelnya Panadim Soalnya ini susah nih kalau mau trending lain keke Yang ada nih Dery official nggak trending trending Adeknya putus sekolah Jangan sampe Kebatasan kreativitas nih jadi Keterbatasan Wawasan dan pendidikan nih Jangan Jangan sampe tolong dibantu Ya cuma Kan nyari duit kan Nggak ada di Youtube doang Lu cari duit usaha lain gitu Kenapa lu kayak jadi orang yang give away Give away ngemis-ngemis gila Ternyata ngetenar dari Youtube lu Cukup seru di episode satu ini Panadim Inca Allah Nanti bakal ketemu ketemu lagi ya Di episode-episode ngoral selanjutnya Bareng gua sama Popon Nanti mungkin Ada bintang tamu-bintang tamu lagi yang bakal Bahas viral-viral ya Sampai ketemu lagi di Norel 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 Final Sub indo by broth3rmax